Bapak yang di surga kami mengucapkan syukur karena engkau adalah Allah yang telah memulai segala yang baik dalam kehidupan kami sekalipun kami belum tentu dapat melihat dan mengertinya ketika dunia berada di dalam kegelapan ketika kami masih terpaku di dalam segala keadaan kami yang penuh dengan air mata ataupun penuh dengan pergumulan engkau sudah memberi anakmu yang tunggal untuk lahir dan tidak ada pesta pora ketika anakmu yang tunggal raja atas segala raja lahir dan tidak ada tempat yang empuk untuk menerima untuk menaruh kepala sang raja atas segala raja kami mengucapkan syukur karena Allah lahir justru di dalam penderitaan sehingga kami pada hari ini ketika kami merayakan sukacita kami mau belajar bahwa sukacita itu bukan datang karena kami sedang berpesta pora tetapi sukacita karena Allah adalah Allah yang mengerti penderitaan kami dan Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami karena engkau telah memberikan anakmu yang tunggal bagi kami untuk mati bagi kami karena itu kami berdoa ketika kami ingin belajar mengenai sukacita yang sebenarnya kiranya tahtamu hadir di tengah-tengah kami tidak hanya dalam ruangan ini tetapi juga di dalam palungan hati kami kami punya palungan yang hina di dalam hati kami karena begitu banyak pergemulan, kepotoran, bahkan air mata tetapi kami ingin persembahkan supaya Yesus lahir di situ supaya kami boleh memperoleh sukacita yang sebenarnya kiranya Tuhan mengurapi seluruh pemberitaan firman ini baik kami yang memberitakan maupun kami yang mendengarkan supaya sungguh engkau boleh kami muliahkan berdasarkan sukacita yang engkau sendiri berikan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin silahkan duduk selamat pagi jemaah sekalian seperti doa saya tadi banyak hal yang kita lakukan ataupun katakan kadang-kadang tidak berdasarkan suatu signifikansi yang kita mengerti kita menyanyikan hai dunia bergembira lah kita tidak mengerti apa maksudnya kita mengucapkan shalom ya selamat pagi seperti tadi yang saya ucapkan kadang-kadang kita mengatakan apa kabar tetapi belum tentu kita betul-betul peduli ketika sesama kita betul-betul mengalami kesulitan kita di dalam WhatsApp mengatakan God bless you atau dalam sependeknya GB you tetapi apa betul kita tahu apa yang dialami oleh sesama kita kita menyadari bahwa ketika kita ingin supaya Allah memberkati dia dia setidak merasakan Tuhan memberkati dia demikian juga pada saat Natal kita banyak mengucapkan kata Immanuel God with us tetapi apa artinya God with us khususnya tema pada hari ini dikatakan God with us brings joy apa artinya God with us brings joy bukankah kehidupan kita masih banyak sekali keremukan-keremukan dan kegagalan yang kita hadapi apa artinya God with us brings joy untuk menjawab pertanyaan ini maka kita akan melihat rangkaian peristiwa yang mengaitkan kata salam kata God bless you and God with you God with us mari kita membuka lukas fasal yang pertama lukas fasal yang pertama teks yang diberikan kepada saya adalah dari lukas 1 ayat 39 sampai 45 seperti tadi sudah ditayangkan sebelum kebaktian namun untuk memahami God with us brings joy saya ingin mengajak jemaah sekalian untuk membaca mulai dari ayat yang ke 26 lukas 1 ayat 26 sampai 45 jikalau jemaah semua sudah mendapatkan saya mengundang jemaah semua untuk bangkit berdiri ini adalah sebuah gestur hormat kepada Tuhan yang berbicara melalui firmanya lukas 1 ayat 26 sampai 45 saya akan mulai membaca ayat yang genap lalu kemudian jemaah sekalian membaca ayat yang ganjil dan seterusnya sampai 45 lukas 1 ayat 26 dalam bulan yang ke 6 Allah menyuruh malekat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria ia berkata salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau kata malaikat itu kepadanya jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia dihadapan Allah ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengharuniakan kepadanya yang tahta Daud Bapak leluhurnya kata Maria kepada malaikat itu bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami dan sesungguhnya Elisabeth anakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke 6 bagi dia yang disebut mandul itu kata Maria sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu itu lalu malaikat itu meninggalkan dia disitu ia masuk ke rumah Sakarya dan memberi salam kepada Elisabeth lalu berseru dengan suara nyari diberkatilah engkau diantara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimu sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan saya lanjutkan ayat 46 dan 47 lalu kata Maria jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku silahkan duduk jemaat sekalian dengan akitab tetap terbuka jemaat dipersilakan untuk mengikuti pembahasan firman Tuhan ini jemaat sekalian di dalam pembacaan luka 1 ini kita menemukan kata salam pertama itu di ucapkan oleh malaikat Tuhan demikianlah luka 1 ayat 28 memberitahu kita ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria ia berkata salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau saudara sekalian malaikat dalam akitab itu merupakan representasi dari Tuhan sendiri artinya Tuhan lah yang menyampaikan kalimat ini salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau nah ada beberapa kata salam di dalam akitab kata salam di ayat 28 ini dalam bahasa Yunani adalah khaire arti literalnya adalah joy jadi kalau salam disampaikan dalam bentuk joy itu seperti mengucapkan bersukalah bergembiralah nah siapakah yang menerima salam dari Tuhan untuk bergembiralah dikatakan malaikat Tuhan salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau kata yang dikaruniai atau tercebahan dalam bahasa Inggris adalah favored one orang yang menerima salam bergembiralah favored one orang ini juga menerima janji Tuhan menyertai engkau saudara sekalian kata karunia atau favor ini muncul kembali di ayat-ayat selanjutnya di ayat 29 dicatat Maria terkejut lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu nah itu yang kita pertanyakan ya tadi ya apa artinya salam itu kemudian malaikat Tuhan menjawab di ayat 30 jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah dalam terjemahan bahasa Inggris you have found favor with God inilah favor kasih karunia apa arti kasih karunia kasih karunia dalam Alkitab berarti dipilih Allah untuk menggenapi rencananya Maria menerima kasih karunia favor dari Allah bukan supaya Maria dapat kado yang banyak Maria mendapat kasih karunia Allah artinya dia dipilih oleh Allah untuk menggenapi rencananya rencana Allah ini kemudian dijelaskan di ayat 31 sampai 33 Maria dipilih untuk melahirkan Yesus Raja yang dijanjikan jadi saudara sekalian jikalau saudara ingin mendapat favor dari Allah jikalau saudara ingin menjadi anak favorit Allah itu artinya saudara harus siap untuk menerima kasih karunia Allah dimana saudara akan dipilih untuk menggenapi rencana Allah satu pemaknaan yang sangat-sangat unfamiliar buat kita sudah sekalian ketika kita dipilih seperti Maria dipilih untuk menggenapi rencana Allah kita tahu bahwa rencana Allah memang tampaknya seringkali tampak mustahil untuk dikerjakan dipilih untuk menggenapi rencana Allah seolah-olah buat kita itu mustahil bagaimana saya bisa ke sana bagaimana saya bisa sekolah bagaimana saya bisa mengerjakan semua hal itu itulah yang terjadi pada Maria ada pertanyaan, ada kegelisahan, ada keraguan dan Maria adalah perempuan biasa masih remaja kita tahu bahwa Maria sudah bertunangan dengan Yusuf dan usia laki-laki Yahudi pada waktu itu untuk bertunangan adalah sekitar umur 15 tahun maka diperkirakan umur Maria baru 13 atau 14 tahun seorang yang sangat sederhana jadi cocok sekali ya disini ada anak-anak remaja ini cerita mengenai anak remaja Maria jadi Maria adalah seorang yang sederhana baru 13 tahun seorang yang ordinary sering sekalian kita melihat disini bahwa Allah memilih bukan orang yang extraordinary bukan orang yang luar biasa bukan orang yang banyak talenta bukan orang yang serba bisa tetapi Allah memilih orang yang ordinary orang yang sederhana Maria tidak terkenal sebelumnya tidak ada record tentang Maria sebelumnya Allah memilih ordinary people untuk melakukan pekerjaan extraordinary sebab yang mengerjakannya bukan manusia tetapi Allah Allah harus memilih orang-orang yang ordinary untuk melakukan pekerjaan extraordinary sebab yang mengerjakannya bukanlah kita manusia tetapi Allah pekerjaan extraordinary ini adalah sesuatu yang memang sulit orang yang menerima kasih karunia untuk melakukan pekerjaan yang extraordinary dipilih oleh Allah untuk melakukan pekerjaan Allah maka orang ini pun adalah orang yang menerima janji Tuhan menyertai engkau itulah arti God bless you ketika kita mengutakan God bless you itu berarti kita sedang mengucapkan kepada orang yang dipilih oleh Allah untuk menggenapi rencana Allah dan pada saat yang sama orang itu akan mendapatkan janji penyertaan Allah cuma sekalian Tuhan menyertai artinya Tuhan hadir dalam semua gejolak pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk orang yang menerima kasih karunia itu karena orang yang menerima kasih karunia itu akan mempunyai banyak pertanyaan demikianlah yang terjadi pada Maria ketika Maria terkejut di ayat 30 Tuhan berkata melalui malaikatnya jangan takut lalu kemudian ketika Maria bertanya di ayat 30 bagaimana hal itu terjadi karena aku belum bersuami bagaimana aku bisa melahirkan bahkan aku sendiri masih perawan karena pada waktu itu ketika dia sedang bertunangan dan dalam konteks pada waktu itu bayangkan kalau ada di antara kita yang akan menikah ya Desember atau Januari baru mau menikah gitu ya Toto udah hamil gitu ya itu sesuatu yang gak masuk akal bagaimana Maria menjelaskan semua hal yang akan terjadi dalam hidupnya dan Tuhan menyertai sesuai dengan janjinya dengan memberikan jawaban bahkan afirmasi jawaban Tuhan ada di ayat 35 roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau sudah sekalian roh kudus adalah metrai kasih karunia Allah jadi Allah tidak hanya sekedar sembarang memberikan kasih karunia menyuruh Maria mengerjakan hal yang menakutkan tetapi Allah juga memberikan roh kudus untuk menyertai Maria jadi roh kudus adalah metrai kasih karunia Allah yang memastikan bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang dipilih Allah untuk menggenapi rencananya selanjutnya afirmasi Tuhan ada di ayat 36 dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu sudah sekalian Elisabeth sanak yang Maria kenal ia itu sudah tua dan dia mandul dikatakan dia tuju telah lanjut umur tetapi sudah mandul, sudah tua Elisabeth yang Maria kenal itu ternyata sedang mengandung seorang anak laki-laki yang usia 6 bulan 6 bulan adalah usia janin sudah matang dimana jantungnya itu sudah terbentuk dengan sempurna yang menyebabkan janin itu bisa bergerak dan mulai menendang dan Tuhan memberi afirmasi kepada Maria melalui peristiwa mengandungnya Elisabeth yang mandul dan lanjut umur kandungan Elisabeth adalah sesuatu yang mustahil tetapi itu terjadi jika Elisabeth yang mandul dan lanjut umur bisa mengandung maka Maria yang masih perawan juga bisa mengandung itulah afirmasi Tuhan bagi pertanyaan dari Maria dan kemudian Tuhan memberikan penegasan terhadap perkataannya di ayat 37 sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil sudah sekali di dalam bahasa aslinya tidak ada remah atau perkataan Allah yang mustahil artinya tidak ada perkataan Allah yang mustahil untuk digenapi oleh Allah sudah sekalian Allah memilih seorang yang ordinary untuk melakukan pekerjaan extraordinary sebab yang mengerjakannya adalah Allah bukan manusia dan sesungguhnya Allah memang mengerjakan hal-hal yang mustahil menerima kasih karunia untuk menggenapi rencana Allah tampak mustahil dan tentunya itu akan menimbulkan suatu perasaan-perasaan kegelisahan dan ketakutan tetapi Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai Tuhan karuniakan roh kudus yang menyertai mereka yang menerima kasih karunia Tuhan menyertai Maria dengan memberikan jawaban-jawaban afirmasi dan penegasan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah maka Maria merespons dengan percaya sekali lagi Maria bukanlah orang yang sekedar percaya lalu kemudian sembarangan percaya bukan percaya buta bukan percaya tanpa mikir percayanya Maria itu punya dasar yaitu perkataan Allah Rema Allah ayat 38 Maria berkata sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu itu kata perkataan disini sekali lagi menggunakan kata Rema karena Allah berkata tidak ada Rema Allah yang mustahil maka Maria merespons jadilah padaku menurut Rema Allah jadi itulah dasar daripada kepercayaan Maria bukan sembarangan percaya jadilah padaku menurut Rema Allah jadi jemaah sekalian percaya pada perkataan Allah berarti menjadikan diri menurut perkataan Allah believing is being believing is being jika kita percaya pada firman kita pasti menjadi pelaku firman ini adalah contoh yang kita lihat dari Maria tidak percaya pada firman maka tidak menjadi pelaku firman tidak melakukan firman berarti tidak percaya kepada Allah yang berfirman kita tahu sekarang mengapa di gereja banyak orang Kristen tidak melakukan firman itu artinya mereka tidak percaya pada firman dan mereka tidak percaya pada Allah yang berfirman Maria percaya pada firman Allah sehingga ia menjadi pelaku firman yang dapat kita lihat di ayat selanjutnya di ayat 39 dikatakan beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda kita dapat mengetahui di ayat 26 bahwa Maria tinggal di Nasaret di bagian utara daripada Yehuda berarti Maria harus berjalan dari Nasaret ke Yehuda dan jarak dari Nasaret ke Yehuda adalah sekitar 80 sampai 100 miles yang harus ditempu dengan berjalan kaki sekitar 4 sampai 5 hari dan Maria sudah mengandung pada waktu itu dan Maria melakukannya dengan tidak berlambat-lambat karena Alkitab Inggris menerjemahkan in those days Mary arose and went with haste into the hill country to a town in Judah went with haste atau pergi terburu-buru berarti Maria menjadikan dirinya menurut perkataan Allah dengan bersegera ia menjadi pelaku firman dengan bersegera tanpa berlambat-lambat tanpa menunda-nunda kemudian ayat 40 memberitahu kita disitu ia masuk ke rumah Sakarya dan memberi salam kepada Elizabeth sudah sekalian apa yang terjadi ketika Maria menjadikan dirinya menurut perkataan Allah kita akan lihat hal-hal yang seru disini ya di ayat 41 ketika Elizabeth mendengar salam Maria melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan roh kudus ayat 42 Elizabeth yang penuh dengan roh kudus ini berseru dengan suara nyaring diberkatilah engkau diantara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimu mengapa Elizabeth memberkati Maria dan mengapa Elizabeth memberkati buah rahim Maria jawabannya ada di ayat 43 kata Elizabeth siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku disini Elizabeth dipenuhi oleh roh kudus dia tahu bahwa Tuhan yang mengunjungi dia Elizabeth memberkati Maria dan buah rahim Maria karena mereka lah wakil Tuhan yang mengunjungi Elizabeth bagaimana Elizabeth tahu bahwa Tuhan yang mengunjungi dia dan bukan sekedar Maria orang biasa bagaimana Elizabeth tahu bahwa Maria adalah ibu Tuhannya bagaimana Elizabeth tahu bahwa buah rahim Maria adalah sang Tuhan sendiri ayat 44 memberitahu kita kata Elizabeth sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan dan fakta ini sebenarnya sudah dicatat di ayat 41 yang menunjukkan penegasan dari fakta bahwa anak dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan sudah sekalian janin Yohanes karena organ jantungnya sudah terbentuk sempurna sudah enam bulan dan mampu menendam kali ini ia melonjak di dalam bahasa Inggrisnya lip janin enam bulan ini melompat kegirangan mengapa Yohanes dalam rahim Elizabeth melompat kegirangan ketika dia mendengar salam Maria Lukas 1 ayat 15 memberitahu kita bahwa Yohanes sudah dipenuhi oleh roh kudus mulai dari rahim ibunya jadi roh kudus dalam janin Yohanes yang memberi tanda kepada Elizabeth dan roh kudus yang sama yang memenuhi Elizabeth dia memenuhi Elizabeth untuk memberi afirmasi kepada Maria bahwa ya Maria ini bukan sedang Maria roh kudus yang memberitahu kepada Elizabeth dia adalah ibu Tuhannya dan buah rahim Maria adalah sang Tuhan sendiri jadi jemaah sekalian kita bisa melihat melalui peristiwa melonjaknya anak dalam kandungan Elizabeth itu adalah pekerjaan roh kudus karena roh kudus akan menegaskan kepada Maria tidak ada remah Allah yang mustahil jadi roh kudus harus memenuhi Elizabeth roh kudus memenuhi Yohanes semua itu hanya untuk memberitahu kepada Maria tidak ada perkataan Allah yang mustahil dan penegasan ini di ucapkan juga oleh Elizabeth dalam kalimat penutupnya di ayat 45 dan berbahagialah ia yang telah menjadi percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana kata berbahagia disini adalah dalam percemaan Inggris adalah blessed diberkatilah kita sudah melihat di ayat 42 Maria diberkati karena di dalam kandungannya ada sang Tuhan sendiri tetapi di ayat 45 Maria diberkati lagi karena dia percaya pada perkataan Allah Maria diberkati karena dia percaya pada pelaku perkataan Allah dan karena dia melakukan perkataan Allah itu ia diberkati karena dia melakukan perkataan Allah dia menemui Elizabeth dan dia diberkati kembali meresponi ucapan berkat dari Elizabeth Maria kemudian menaikkan nyanyian yang memuliakan Allah yang dapat kita baca tadi di ayat 46 sampai 55 sebenarnya katanya jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku dan seterusnya sudah sekalian perhatikan di dalam peristiwa ini peristiwa ini diawali dengan joy salam yang diucapkan oleh Allah melalui malekatnya di ayat 28 bergembiralah khaire dan berklimaks pada joy dalam bibir Maria hatiku bergembira karena Allah Allah yang memberikan kegembiraan kepada Maria awalnya Maria terkejut takut banyak pertanyaan tapi Allah mengafirmasi 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 sampai akhirnya Maria mengatakan hatiku bergembira karena Allah joy dari Allah turun memenuhi hati Maria dari joy pertama sampai joy yang terakhir ada rangkaian peristiwa dimana Allah sendiri kehadiran Allah sendiri telah memberikan sukacita kepada Maria kepada Elizabeth dan kepada Johannes yang masih 6 bulan jadi bagaimana kehadiran Allah memberi sukacita apa bentuk kehadiran Allah yang memberikan sukacita dan bagaimana kita meresponi kehadiran Allah itu yang pertama bentuk kehadiran Allah yang memberi sukacita adalah kasih karunia Allah jemaat yang dikasih oleh Tuhan masih ingatkah bagaimana saudara menjadi percaya kepada Tuhan bagaimana saudara bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan sebab setiap orang yang mendengar Injil dan meresponi Injil dalam iman bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang dapat mengampuni dosa-dosanya orang yang meresponi dengan iman ini adalah orang yang menerima kasih karunia Allah kita tidak perlu menjadi Maria seperti 2000 tahun yang lalu untuk menerima kasih karunia Allah tetapi orang yang meresponi berita Injil adalah orang yang menerima kasih karunia Allah orang yang menerima panggilan Allah dan Allah tidak menyesali panggilannya demikianlah ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Efesius 1 ayat 3-7 yang sudah saya ringkaskan terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus sebab di dalam dia Allah telah memilih kita dalam kasih ia telah menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita jadi jemaah sekalian kita tahu bahwa ketika kita menerima Injil kita telah memperoleh kasih karunia Allah dan memperoleh kasih karunia kita sudah belajar tadi itu artinya kita dipilih untuk menggenapi rencana Allah Efesius 2 ayat 8-10 memperlihatkan bagaimana memaknai kasih karunia Allah bagaimana meresponi kasih karunia Allah dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya jadi meresponi kasih karunia Allah yang telah memilih kita kita responi dengan melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya karena itu sangat penting bagi kita untuk mencari tahu apa perbuatan baik yang Allah mau kita kerjakan di dunia ini sudah sekalian pada usia 9 tahun jalan 10 tahun si S. Lewis kehilangan ibunya karena sakit kanker ibunya inilah yang memberikan si S. Lewis Alkitab dan ketika ibunya ini meninggal ayahnya juga tidak menolong ayahnya mengatakan Allah dalam Alkitab berisi kebohongan dan kekejaman akibatnya pada umur 15 tahun si S. Lewis telah menjadi seorang ateis dia berkata dia menganggap Allah itu bohong Allah itu kejam karena Allah itu membiarkan ibunya mati di dalam batinnya yang kosong dia mencari kebahagiaan yang sudah lama hilang sama sekali tetapi melalui persahabatannya dengan Thokien seorang katolik yang menulis novel Lord of the Rings perlahan sekali Louis itu mulai mengenal Allah dalam Alkitab bagi Louis iman harus logis dan harus berinteraksi dengan penderitaan dan penyakit iman harus logis dan harus berinteraksi dengan penyakit dan penderitaan cuma sekalian bukankah itu adalah Allah dalam Alkitab dalam diri Yesus Kristus bukankah Yesus sendiri tidak lahir di dalam keadaan pesta pora dimana banyak sekali saudara-saudara ngumpul tetangga ngumpul satu gereja ngumpul Yesus lahir tidak ada tempat baginya saudara-saudara punya binatang yang di rumah punya anjing dan seterusnya saudara-saudara lihat tempat makannya Anda bisa bayangkan di tempat makan itulah sang raja lahir sang raja atas segala raja jadi Allah dalam Alkitab adalah Allah yang berinteraksi dengan penyakit dan penderitaan manusia Yesus lahir di palungan yang hina itu adalah tahtanya bukan di dalam tahta emas penuh dengan kemuliaan dan seterusnya cuma sekalian Yesus dalam Alkitab adalah Yesus adalah Allah yang menderita maka perlahan Yesus itu mengisi kekosongan batin seorang C.S. Lewis dan memenuhi kembali sukacita yang sudah hilang dalam batinnya Lewis melayani kerajaan Inggris pada masa Perang Dunia Kedua dengan memberikan kata-kata pengharapan ketika Inggris sedang menghadapi banyak sekali penderitaan akibat perang ia memberikan kata-kata pengharapan melalui radio selama dua tahun dan perkataan-perkataan ini kemudian dituangkan di dalam buku yang disebut dengan Mere Christianity Majalah Christianity Today menyatakan buku Mere Christianity adalah buku terbesar di abad 20 namun sekali lagi Lewis kehilangan perempuan yang terdekat dalam hidupnya istrinya Joy meninggal karena sakit kanker namun Lewis telah belajar memaknai penderitaan di dalam Allah yang juga menderita Lewis menyaksikan panggilan hidup demikian Untuk mengikuti panggilan tidak berarti kebahagiaan namun ketika panggilan itu didengarkan ketika kita mengikuti panggilan Allah itu maka tidak ada ketidakbahagiaan bagi mereka yang mengikutinya artinya ada kebahagiaan akan mengikuti orang-orang yang taat pada panggilan Allah demikianlah di atas kuburannya terukir perkataan Lewis I believe in Christianity as I believe that the sun has reason saya percaya kekristenan karena saya percaya sang surya yaitu Yesus telah bangkit not only because I see it but because by it I see everything else bukan hanya karena saya telah melihat Yesus tetapi karena melalui Yesus saya melihat segala sesuatu yang lain melalui Yesus Lewis dapat memaknai setiap aspek hidup termasuk penderitaan manusia jemaat sekalian menerima kasih karunia Allah membuat Lewis menemukan kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan bahkan Lewis dipakai oleh Allah untuk memberikan kata-kata pengharapan kepada dunia yang sedang menderita akibat perang ia menulis lebih daripada 30 buku yang sudah diterjemahkan di dalam 30 bahasa termasuk The Problem of Pain masalah penderitaan melalui penderitaan karya Lewis telah memberkati 30 negara itulah perbuatan baik yang Lewis telah genapi dalam hidupnya apa bentuk kehadiran Allah yang memberi sukacita dan bagaimana meresponi kehadiran Allah ini yang pertama adalah kasih karunia Allah yang kedua adalah perkataan Allah cuma sekalian perkataan Allah berisi kehendak Allah yaitu perbuatan baik yang sudah Allah persiapkan untuk kita kerjakan perkataan Allah bukanlah beban perkataan Allah tidak dimaksudkan untuk menindas hidup saudara bukan perintah yang memberatkan hidup saudara sebab perkataan Allah tidak berdiri sendiri perkataan Allah selalu disertai dengan penyertaan Allah perkataan Allah selalu sama dengan penyertaan Allah itu adalah janji dan penyertaan Allah dikonkretkan dengan memberikan roh kudus di dalam diri orang-orang yang menerima kasih karunia Allah roh kudus akan menolong kita untuk memahami apa yang terjadi step by step dan roh kudus yang akan memberikan pertolongan-pertolongan yang kita butuhkan jadi bagaimana kita meresponi perkataan Allah ini dengan percaya seperti Maria mempercayakan diri pada perkataan Allah Anda tidak bisa percaya kepada Allah kalau Anda tidak mempelajari firman Allah karena disitulah dasar daripada kepercayaan kita seperti yang dilakukan oleh Maria menjadikan diri menurut perkataan Allah itulah yang harus kita lakukan believing is being jemaat yang dikasih Tuhan akitab dipenuhi oleh berbagai macam orang dari berbagai latar belakang yang mempersembahkan hidupnya untuk mengganapi perkataan Allah bukan karena mereka hebat bukan karena mereka extraordinary tetapi karena penyertaan Allah Abraham selalu khawatir akan keselamatan dirinya sehingga dia tidak memikirkan istrinya ketika di tanah Mesir Abraham khawatir dia tidak punya keturunan tetapi bukankah Allah menjadikan Abraham bapak orang beriman dan hari ini kita adalah anak Abraham itu adalah pekerjaan Allah Musa selalu tidak percaya diri selalu merasa tidak bisa ngomong tetapi orang yang tidak bisa ngomong ini dipakai oleh Allah untuk menantang penguasa negeri pada waktu itu yaitu Firaun dan menantangnya melalui sepuluh tulah Musa inilah dipakai oleh Allah untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan Mesir Daud jatuh dalam dosa menginginkan bahkan berjinah namun dia menjadi raja yang dikenal di seluruh akitab sebagai raja yang memperkenankan hati Tuhan dan ia menjadi nenek moyang Mesias juruselamat dunia Elizabeth Mandul namun melahirkan Yohanes Pembaptis yang mempertobatkan banyak orang sebagai persiapan untuk menyambut Mesias Maria Perawan tetapi melahirkan Mesias Reverend Olu Brown hamba Tuhan dari Ipacius di Atlanta mengkalimatkan demikian When God envisions God provisions ketika Allah memvisikan Allah pasti menyediakan ketika Allah memberikan visinya lewat firman Tuhan Allah pasti menyertai dan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan apa pemberian Allah kehadiran Allah yang memberikan sukacita yang ketiga yang terakhir adalah berkat Allah berkat Allah turun God bless you itu adalah ketika orang yang kita berkati itu percaya pada perkataan Allah inilah janji Allah melalui kalimat Elizabeth yang dipenuhi roh kudus berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan terlaksana ketika kita percaya dan melakukan firman Allah maka penyertaan Allah akan terjadi dalam hidup kita dan hidup kita pasti menjadi berkat bagaimana kita meresponi berkat Allah ini seperti Maria dengan memuliakan Allah jemaah sekalian Fanny Crosby saudara-saudara pasti pernah mendengar nama ini pada umur enam minggu menjadi buta tetapi bukan berarti Tuhan meninggalkan dia sejak kecil sejak enam bulan dia dibesarkan oleh neneknya yang menceritakan keadaan dunia dan menceritakan isi alkitab tidak hanya itu Fanny juga ditemani oleh seorang tante bernama Mrs. Howley yang mengajak Fanny untuk selalu menghafal ayat dan menghafal puisi-puisi di sekolah Fanny bukan seorang yang hebat Fanny juga punya kesulitan untuk menulis puisi namun dia terus menulis terus menulis terus menulis ia menyaksikan proses pembelajarannya demikian I seem to have been led little by little toward my work sepertinya saya dituntun sedikit demi sedikit kepada pekerjaan saya and I believe that the same fact will appear in the life of anyone who will cultivate such powers as God has given him dan saya percaya realita yang sama akan terjadi dalam diri setiap orang yang mau memelihara mengembangkan kekuatan yang Allah berikan kepadanya and then go on bravely quietly but persistently doing such work as comes to his hands seterusnya berani tenang persisten melakukan pekerjaan seolah-olah pekerjaan itu datang ke tangannya dan melalui suatu proses pembelajaran yang panjang akhirnya Fanny menyaksikan I feel a hundred hymns in my head saya merasa ada seratus hymna di kepala saya the Lord has given me a purpose in my life Tuhan telah memberikan sebuah tujuan dalam hidup saya Fanny menjadi penulis syair yang sangat handal itu semua proses tujuh syair lagu per hari ketika dia meninggal umur 95 tahun dia sudah mewariskan lebih dari 8000 hymna beberapa diantaranya kita tahu Yesus Tuhan juru selamat dengar doaku juga yang kita sering nyanyikan jaminan mulia ku diberi jadi jemaah sekalian kecacatan tidak menghalangi seseorang untuk menerima kasih karunia Allah kecacatan tidak menghalangi orang untuk mengalami penyertaan Allah dalam hidupnya sejak baik sampai terus dia menjadi besar dan dia akan dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah di dalam Yesus kecacatan bahkan dapat menjadi kekuatan yang besar untuk memuliakan Allah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil mari kita berdoa saya memberikan waktu kepada saudara sekalian jemaah sekalian untuk mengambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan jikalau Tuhan pernah mengucapkan perkataan-perkataan yang saudara tidak percaya saudara responi pada hari ini responi secara pribadi dengan komitmen untuk melakukan perkataan Allah silakan berdoa secara pribadi terima kasih terima kasih terima kasih ya Tuhan Allah yang maha kuasa kami kehilangan kata memuji dan memuliakan engkau yang suka sekali melibatkan kami yang tidak sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan tetapi engkau memanggil kami dan secara persisten berbicara kepada kami meneguhkan kami menyertai kami sekalipun kami kurang menyadarinya dan kurang menghargainya kami ingin belajar di tengah-tengah semua pergumulan hidup kami engkau hadir untuk menyertai kami dan menguatkan kami lewat kuasa roh kudusmu ajar kami untuk memahami bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah ajar kami untuk hidup di dalam kasih karunia Allah dengan selalu berpegang pada perkataan-perkataanmu dan melakukannya ajar kami selalu melihat bagaimana engkau telah memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang ajar kami untuk memuliakan engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur amin dan mengucapkan syukur